Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, saya berkala diri. Perkenalkan, nama saya Alfiad Zakaria, Taruna tingkat 3 dari Politeknik Lautan dan Berikanan Karawang. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis keandagaan ragaman jenis dan kondisi lamun yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwasannya saya sekarang sedang melaksanakan praktik kerja lapang di Yayasan Terumbu Karang, Indonesia. Yang pertama terbelakang, data keandagaan ragaman lamun penting dalam mendukung pembuatan kebijakan konservasi laut di Indonesia. Dengan analisis yang tepat, pemerintah dan organisasi lingkungan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan pelindungan khusus, merancang kawasan konservasi, dan memantau efektivitas kebijakan yang ada. Analisis data keandagaan ragaman juga penting untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Ini membantu dalam peningkatan pemahaman ilmiah mengenai ekosistem laut Indonesia dan dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk masyarakat lokal maupun generasi yang akan mendatang. Selanjutnya itu metode yang saya gunakan, yaitu metode pengumpulan data. Di sini data didapat dari hasil review dan analisis jurnal lamun di Indonesia, yang mana di sini saya mendapatkan total pengumpulan jurnal sebanyak 61 jurnal. Sedangkan untuk periode tahun publikasinya sendiri di rentang waktu 2009 sampai 2024. Dan juga untuk ke-61 jurnal tersebut sudah saya upload di Google Drive dan bisa diakses secara umum. Di sini saya menyertakan link downloadnya juga atau bisa dengan scan barcode. Setelah melakukan review dan juga analisis setiap jurnal, data-data yang memang diperlukan di-upload di software Microsoft Excel, contohnya seperti tutupan, kerapatan, maupun jenis. Kemudian data-data tersebut di-upload atau diunggah lagi ke software Tableau akan menghasilkan data seperti ini. Contohnya, ini sebaran kekayaan jenis lamun yang ada di Indonesia. Bisa dilihat lingkaran hijau yang merupakan provinsi dengan kekayaan jenis lamun tertinggi, yaitu di provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah 11 jenis. Kemudian yang lingkaran merah merupakan provinsi dengan kekayaan jenis lamun terendah. Ada dua provinsi di sini. Ada provinsi Riau dan juga provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Next. Baik, selanjutnya yaitu jenis lamun yang sudah terpublikasi di Indonesia. Jadi setelah melakukan review dan juga analisa data dari ke-61 jenis tersebut, saya mendapatkan hasil bahwasannya di Indonesia itu terdapat 12 jenis lamun. Yang mana di antara ke-12 jenis lamun itu pastinya ada yang sering muncul dan juga beberapa tidak sering muncul. Ini contohnya seperti Talasya heimbrici, kemudian ada Enhalus akroides, Simodosia rotundata, dan Seringodium isotifolium. Di sini yang paling atas ada empat ini merupakan jenis lamun yang memang sering muncul di berbagai provinsi. Dan juga selain itu juga ada beberapa lamun yang jarang muncul. Contohnya seperti Talasya dendron, Siliatum, Halopila minor, Halopila spinolosa, dan juga Halopila desipiens. Di sini juga ada persentasenya yang memang jarang muncul. Jadi kecil persentasenya. Beda dengan ke-4 jenis lamun yang sering muncul ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada beberapa faktor juga. Salah satunya itu ke-4 jenis lamun ini, Talasya, Enhalus, Simodosia, dan Seringodium ini cenderung lebih toleran terhadap variasi kondisi lingkungan seperti salinitas, suhu, dan kualitas air. Ini memungkinkan mereka untuk tumbuh di berbagai habitat yang lebih luas dibandingkan dengan jenis lamun yang jarang muncul ini, ke-4 lamun ini. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa ke-4 jenis lamun ini sering ditemukan di berbagai provinsi dibandingkan dengan ke-4 terendah ini. Selanjutnya yaitu ini sudah masuk ke analisa data yang mana ini merupakan data dari hasil tutupan. Dari ke-61 jurnal tersebut saya mendapatkan total jumlah provinsi untuk tutupan yaitu 23 provinsi yang mana dengan rata-rata tutupan 34%, median 30%, modus 33%, dan standar deviasi 21%. Bisa kita lihat di sini ada grafik histogram ya dari keseluruhan data tutupan yang mana data tutupan rescue atau miring ke kanan. Yang apabila mana rescue seperti ini, data atau nilai yang paling cocok untuk menginterpretasikan keseluruhan data secara keseluruhan yaitu nilai median dibandingkan nilai rata-rata. Selanjutnya untuk menurut Kementerian Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004, maka tutupan lamun di Indonesia dapat dikategorikan kurang kaya atau kurang sehat, yaitu direntang persentase 30% sampai 59,9%. Di sini bisa kita lihat bahwasannya ada 11 provinsi yang di atas nilai median dari Bali sampai Jawa Tengah dan juga 12 provinsi di bawah nilai median dari Bengkul sampai Riau ini memang nilai tutupannya di bawah nilai median. Next Nah ini merupakan box pertutupan ya ini juga sebenarnya sama seperti yang ini yang awal tetapi ini lebih rinci lagi lebih detail lagi ini merupakan sebaran data per provinsinya jadi ada juga beberapa data yang memang datanya itu ekstrim gitu misal contohnya seperti di Bali ini misal ada 3 jurnal yang mana 2 jurnal menyatakan bahwasannya tutupan lamun di daerah Bali itu sekitar 40 sampai 70 lah 80 lah ya tetapi ada 1 jurnal lagi yang mungkin beda peneliti ataupun beda tempat juga yang menyatakan bahwasannya di Bali itu ternyata ada beberapa tempat yang tutupannya itu sampai 90 sampai 100% gitu jadi data-data seperti inilah yang dinamakan outliers ya data yang ekstrim nah mengapa yang tadi ini mengapa kita menggunakan nilai median ya karena ini dikarenakan nilai median sendiri merupakan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan berbeda dengan nilai rata-rata yang memang mencakup data keseluruhan next selanjutnya yaitu data analisa kerapatan ya dengan satuan individu per meter persegi yang mana disini dari 61 jurnal tersebut saya mendapatkan total untuk kerapatan yaitu 26 provinsi dengan rata-rata kerapatan 152 individu per meter persegi dengan median 108 individu per meter persegi modus 41 individu per meter persegi dan setelah deviasinya 143 kita kembali ke grafik histogram bahwasannya disini data kerapatan rescue lagi-lagi ya seperti data tutupan tadi dan apabila rescue seperti ini memang nilai untuk yang paling cocok digunakan yaitu nilai median dari 17 mohon maaf dari 26 provinsi ada 17 provinsi yang nilainya di atas nilai median dari Bali sampai Aceh sedangkan 9 dan lainnya berada di bawah nilai median next ini juga merupakan box plot atau sebaran data secara lebih detail di kerapatan juga sama seperti di tutupan ada beberapa data yang outliers atau di luar rentang ini ya luar nilai maksimal dan minimal ada tiga Kalimantan Barat Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan disini next oke selanjutnya itu kesimpulan berdasarkan hasil analisa data secara keseluruhan total jenis lamun yang sudah terpublikasi di Indonesia sebanyak 12 jenis diantaranya yaitu TH EA CR SI HU OS HP HO TC HM HD dan HS provinsi dengan kekayaan jenis lamun tertinggi berada di provinsi Kepulauan Riau dengan total 11 jenis sedangkan kekayaan lamun terendah terdapat di dua provinsi yaitu Riau dan daerah istimewa Yogyakarta yang masing-masing provinsi tersebut hanya memiliki satu jenis saja kemudian dari keseluruhan jurnal didapatkan nilai tutupan lamun di Indonesia ini dikategorikan sebagai kondisi yang kurang kaya atau kurang sehat yakni di rentang persentase 30 sampai 59,9% sedangkan kerapatan lamun di Indonesia secara keseluruhan bernilai 108 individu per meter persegi baik mungkin sekian saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini apabila ada kritik saran yang membangun itu merupakan hal yang saya harapkan mungkin ada koreksi mengenai data maupun cara penulisan dapat dituliskan di bawah di kolom komentar mungkin sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Alfie Hadid pamit undur diri selamat menikmati selamat menikmati